Selamat sore, saya hari ini mengikuti satu session dari Ken Pria Sejati Katolik yang pertama kali diadakan di Bogor dan saya mengikuti beberapa bahan pembicaraan tadi tapi juga saya mengikuti memperhatikan suasana yang ada dalam pertemuan ini Ken Pria Sejati Katolik kali ini diadakan untuk 110 orang yang mengikutinya nah dari pengalaman yang pertama hari ini yang saya saksikan sebenarnya saya bisa katakan sesuatu yang luar biasa dan pantas diikuti oleh para pria katolik khususnya ataupun juga pria pada umumnya karena sebagai uskup saya merasa bahwa memang kita perlu melakukan pembaharuan dalam hidup kita dan pembaharuan yang amat dibutuhkan oleh gereja kita ialah khususnya bagi kaum pria ialah bahwa kita semakin mengenal diri kita sendiri bahwa melalui pertemuan kem pria sejati ini kita diajak untuk mengenal siapa diri kita sesungguhnya bahwa kita adalah anak Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan serupa dengan dia tetapi dalam karakter-karakternya jadi bukan hanya secara fisik tetapi khususnya dalam sifat-sifat Allah seperti mencintai, mengasihi, menghormati, bersikap lemah lembut dan seterusnya jadi ini sesuatu yang menurut saya amat penting lalu hal yang kedua yang saya juga merasa bahwa penting ini diikuti ialah bahwa melalui kem pria sejati katolik ini kita diajak untuk mendalami dan mengenal suara Tuhan suara Yesus sendiri karena dalam sesi-sesi yang tadi diberikan itu kita diajak untuk melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan apa yang dikatakan oleh Tuhan sendiri menyamput tugas panggilan kita sebagai laki-laki maupun sebagai bapak keluarga dan disana juga diangkat bahwa ada hal-hal yang positif yang kita miliki tetapi ada hal-hal negatif yang masih kurang selama ini yang membuat istri atau anak-anak merasakan penderitaan tadi ditayangkan juga mengenai contoh-contoh atau kesaksian-kesaksian yang ada bahwa memang orang perlu melakukan pertobatan khususnya sebagai pria agar hidup berkeluarga agar istri dan anak-anak merasakan sukacita dalam hidup bersama kemudian hal ketiga yang juga saya merasakan dan saya lihat dari pertemuan ini justru melalui pertemuan ini dibangunlah satu persaudaraan yang sejati persaudaraan dimana yang satu mengungkapkan apa yang dia rasakan yang lain mendengarkan kesaksian iman dan dalam hal ini terlihat juga bahwa ya antara pria itu mereka menolong satu sama lain untuk mengenal Yesus Kristus dan hebat saya disitulah sesuatu yang amat berharga dan amat menolong kita untuk semakin mengenal Tuhan karena ini juga sesuai dengan konsep gereja kita gereja komunio dimana kita bersama-sama bersekutu dan menolong satu sama lain untuk beriman akan Yesus Kristus itu dan yang terakhir dari sini juga saya berharap bahwa pertama-tama mereka yang mengikuti sesi ini kemudian akan menjadi misionaris awam yang pergi menceritakan kebaikan Tuhan yang dia rasakan seperti Maria Magdalena misalnya tetapi juga yang mengubah hidupnya jadi mereka-mereka yang mengikuti ini saya menyampaikan harapan saya agar mereka kemudian menghasilkan buah dalam dunia keluarganya dan tentu saja melalui itulah melalui perbuatan baiknya kemudian melalui keberanian untuk menyatakan firman Tuhan itu mereka menjadi misionaris-misionaris sejati dalam gereja katolik dan gereja kita memang mengharapkan bahwa misionaris-misionaris awam itu semakin bertumbuh dan berkembang sebagaimana diharapkan oleh Paus Franciscus Paus kita sekarang ini dalam surat apostoliknya itu yang jadi Gaudium maka karena itu saya menghimbau khususnya bapak-bapak pria-pria katolik maupun tidak khususnya di wilayah Kusupan Bogor ataupun di seluruh gereja katolik Indonesia supaya kita ikut serta dalam ikut berpartisipasi dalam apa ya mengembangkan diri melalui antara lain melalui kamp pria katolik sejati ini memang ini adalah sarana saja masih ada misalnya M.E, ada wanita beja, ada wise woman kemudian ada tulang rusuh ya semua itu merupakan sarana hanya hari ini saya menyaksikan bahwa sarana kamp pria sejati katolik ini merupakan sarana yang bagi saya amat tepat dan amat G2 untuk membuat agar kita para pria ini ini berubah dan memberikan buah yang baik khususnya untuk anda sekalian yang memilih panggilan hidup sebagai suami dan menerima sakraman pemikah membawa perubahan yang menyenangkan dalam keluarga anda masing-masing jadi saya berharap bahwa pembinaan melalui kamp pria sejati katolik ini berkembang, bertumbuh di keusupan Bogorio terima kasih